Intro Selamat sahabat kembali sebelum kita menutup hari sahabat ini kita akan berbakti kembali bersama-sama untuk membahas juga ayat renungan tutup sahabat kita dan sebelum kita membahas mengenai ayat renungan tutup sahabat kita baiknya kita menyanyi bersama-sama terlebih dahulu kita nyanyikan lagu Sion nomor 253 hampirlah malam hampir malam menjelang malam ini pemirsa juga bisa membuka lagu Sion kita akan nyanyi bersama-sama lagu Sion nomor 253 hampir malam wah ini kalau Indonesia bagian timur sudah lebih malam nih sepertinya Bang ya wah satu sepanjang hari ini kita sudah banyak belajar kita juga telah mendengarkan kesaksian Bang ya yang buat saya sangat menyentuh sekali bagaimana menurut Abang apa yang Abang dapat nih satu hari sahabat yang spesial ini hari sahabat ini sangat hari sahabat yang penuh berkat di mana pekabaran-pekabaran yang saya sendiri dengar itu bagaimana ya mengingatkan bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu bukanlah Allah yang kita sembah dan tidak memberi respon apapun tetapi Tuhan itu memang betul-betul ada dan dia sangat baik dia mengetahui kebutuhan kita dia mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak yang bandel kalau bisa dibilang tetapi dia itu adalah panjang sabar memang betul dia menunggu sampai kita membuka diri baru ditangkap tapi pertanyaannya apakah kita membuka diri untuk ditangkap nah seperti itu ya ya begitu satu hal yang saya gak bisa lupa nih Bang Andre nih sama Kak Yawangki nih tadi kesaksian dari saudara kita Brother Prakash yang dia bilang istrinya berdoa buat dia 20 tahun lebih wah terus yang Robert Muller juga dia berdoa puluhan tahun iya dan saya gak bisa kebayang saya aja kalau contohnya kesel sama sesuatu saya mungkin gak doain paling-paling doain satu hari dua hari and then mungkin sudah lupa gitu ya tapi 20 tahun dia doakan untuk sesuatu dan tetap setia wah itu sangat penyuntut saya dan kalimat terakhirnya tetap setia di dalam Tuhan saya gak bisa kebayang dan kalau ngeliat kisah itu saya kebayang Yesus pada saat ini juga sedang berdoa buat kita ya amin supaya kita bisa tetap setia wah itu sangat luar biasa sekali itu yang saya dapatkan di hari sahabat ini gimana Bang Andre hal yang sama juga hal yang sama ya hal yang sama juga mungkin kita bisa nyanyi nih oke untuk menyambut penutupan sahabat kita akan nyanyikan lagu hampir lah malam hampir lah malam 253 bahasa inggrisnya apa jualnya abide with me ya kita nyanyikan baca ayatnya mungkin perlahan-lahan renungkan itu ini mungkin kita sering karena sering nyanyinya kita gak terlalu ini tapi baca malam ini sambil kita bernyanyi kita baca ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kataku harap hanya padamu Yesus penolong tinggal sertaku Singkatlah saja hidup manusia Malahkah hanya pun berkara dunia Tetapi Tuhan kegala tentu Akan sentiasa tinggal sertaku Setai aku sepanjang jalan Agar ku dapat alakan setan Dan kodala dan ya Tuhan bantu Dan biar engkau tinggal sertaku Beserta Tuhan Mabislah susah Takut dan naik Matapun lalu Hai bautanku Pada segatku Jikalau Tuhan tinggal sertaku Amin Sebelum kita Mendengarkan rendungan Mungkin saudara Joshua bisa Buka dalam doa Kita berdoa kembali Tuhan Bapak kami di surga Pada penutupan sahabatmu ini Tuhan Kami kembali datang kepadamu Untuk meminta ampun Bapak Akan kesalahan yang kami buat Pada hari ini Bapak Kuduskanlah kami Tuhan Sucikanlah hati kami Hapus semua dosa-dosa kami Agar pada saat kami datang Kepadamu Tuhan Kami dapat dilayakan Sebentar lagi Firman Tuhan akan dibacakan Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Berikan roh kudusmu Kepada masing-masing kami Disini dan juga pemirsa Yang ada di rumah Sehingga firman ini Tidak berlalu begitu saja Dapat menjadi Penuntun kami Sepanjang satu minggu ke depan Dalam pelayanan kami Di tempat kami masing-masing Terima kasih ya Tuhan Kami persembahkan doa ini Dalam nama Yesus Yang telah mati bagi kami Dari dosa Amin Oke Untuk penutupan sahabat kita Untuk mempersiapkan Minggu bekerja kita Saya yang ajak kita untuk Melihat sebuah kisah Tentang Nehemiah Jadi Nehemiah Dia hidup di zaman Penjajahan dari Babylon ya Nehemiah hidup di Penjajahan Babylon Dan Tuhan Menggerakkan hatinya Untuk membangun kembali Tembok Yerusalem Lalu dia minta izin Kepada Raja Dan akhirnya Dia pergi ke Yerusalem Dengan begitu banyak masalah Dan tantangan Akhirnya puji Tuhan Tembok itu berhasil berdiri Bangsa Israel Oleh karena kebebalan mereka Karena mereka jahat Mereka tidak mau menuruti Perintah Tuhan Itulah yang menyebab Mereka ditawan di Babel Nah Kisah ini dimulai Dalam Nehemiah 13 Jadi bagi anda yang punya Alkitab Anda bisa buka Di rumah anda Nehemiah 13 Jadi setelah tembok Yerusalem jadi Nehemiah berpesan Bahwa dia akan Dia harus pergi kembali Ke negara Babylon Jadi dia pergi Kembali ke negara Babylon Dan pada saat itu Di Nehemiah 12 Dia berpesan Jangan Dibacakanlah sejarah Tentang bangsa Israel Dimana mereka melihat Oh ternyata Oleh karena bangsa Israel Nenek moyang Mereka tidak menurut Perintah Tuhan Hal itu terjadi Jadi mereka dibawa Kepembuangan Di Babylon Dan lain-lain Nah Nehemiah 13 Ini adalah kisah yang terjadi Kita baca Nehemiah 13 Ayat 6 Ini setelah Nehemiah Sudah selesai dari Babylon Dia pergi pulang Kembali ke Yerusalem Ini yang kejadiannya Nah dalam Nehemiah 13 Ayat 6 dikatakan Ketika peristiwa itu terjadi Jadi ada sesuatu yang terjadi Di Yerusalem Ketika aku tidak ada Di Yerusalem Dimana dikatakan Dia harus pergi Menghadap Raja Apa yang terjadi Di Yerusalem Kita lihat di Nehemiah 13 Ayat yang ke-7 Jadi dikatakan Nehemiah 13 Ayat yang ke-7 Lalu aku tiba di Yerusalem Dan melihat Kejahatan yang dibuat Eliyashib Jadi Eliyashib Ini adalah seorang Imam Apa yang dia bikin Eliyashib Dikatakan di sini Untuk keuntungan Tobia Sebab bagi Tobia ini Telah disediakannya Sebuah bilik Di pelataran rumah Allah Aku menjadi sangat kesal Lalu kulempar semua Prabuat rumah Tobia Keluar bilik itu Wah Ayat yang ke-9 Kemudian kusuruh Tahirkan bilik itu Sesudah itu Ku bawa kembali ke sana Perkakas-perkakas Rumah Allah Korban sajian Dan kemenyan Jadi suruh-suruh Bayangin Sebelumnya bangsa Israel Telah melihat Oh ini nih Kejahatan yang dilakukan Sama nenek moyang mereka Dimana mereka tidak menuruti Perintah Allah Dan lain-lain Setelah Nehemiah pergi Dari Yerusalem Pergi dari Yerusalem Pergi dari Yerusalem ke Babylon Apa yang terjadi Waktu dia pulang Bilik yang suci tadi Sudah dicemarkan Sama imam Dia bawa masuk itu tuh Perangkat-perangkat yang tidak suci Berhala-berhala Makanya di ayat yang ke-9 Dibilang Tahirkan itu Wah Jadi ini salah satu yang terjadi ya Terjadi kecemaran Di dalam Bait Allah Nah Hal yang kedua yang terjadi Ada di ayat yang ke-15 Kita lihat Nehemiah 13 Ayat 15 Jadi dikatakan Nehemiah 13 Ayat 15 Pada masa itu Kulihat di Yehuda Orang-orang mengirik Memeras anggur Pada hari sabat Pula orang-orang Membawa berkas-berkas gandum Dan memuatnya Di atas keledai Juga anggur Buah anggur Dan buah arah Mereka juga menjual Bahan makanan Jadi apa ya Kejahatan yang mereka lakukan kedua Di ayat yang ke-17 Nehemiah bahkan berkata Lalu aku menyesali Pemuka-pemuka orang Yahuda Jadi bukan biasanya Yang melakukan ini Tapi pemuka orang Yahuda Kataku kepada mereka Kejahatan apa Yang kamu lakukan ini Dengan melanggar Kekudusan Hari sabat Jadi kejahatan pertama Yang mereka bikin Mereka mencemarkan Bait Allah Dimana kita ketahui Tubuh kita Adalah Bait Allah Siapa di zaman sekarang ini Yang Yang tadi kita sempat diskusikan Yang tidak Memasukkan Makanan Yang kotor Ya kan Bukan hanya haram nih Yang kotor Yang tidak bersih Yang kita tahu Makanan itu Bisa membunuh kita Mencemari Bait Allah di tubuh kita Yang kedua Yang mereka bikin Mereka menginjak Injak hari sabat Kita telah pelajari banyak hal Dimana Terjadi perubahan Dimana orang tidak lagi Memegang hari sabat Menyucikan hari sabat Yang Tuhan inginkan Supaya kita sucikan Itu tidak lagi Zaman sekarang Siapa yang hari sabat Hari sabtu Justru malah Melakukan aktivitas mereka Bekerja Tapi itu bukan hanya Buat orang luar Buat kita juga Yang mengaku adalah Pengikut kristus Siapa yang bagi kita Yang kita Sering kali kita Menyepelekan Halis sabat Yang harusnya Sahabat saya Selalu diingatkan Hari Jumat Adalah hari persiapan Dimana seharusnya Kita menyelidiki hati Menyelidiki diri kita Tuhan apalagi Dosa-dosa saya Yang belum Saya Aku ini Di hadapanmu Tuhan Nah Jadi Dosa yang pertama Mereka Menghancurkan Bait Allah Bait Tuhan Yaitu adalah tubuh Dan mereka menginjak Halis sabat Mari kita lihat Kesalahan yang ketiga Ayat yang ke-23 Ini sangat menarik Ini ayat 13 Ayat ke-23 Dikatakan disini Pada masa itu juga Kulihat bahwa Beberapa orang Yahudi Memperistri Perempuan-perempuan Asdot Perempuan-perempuan Amon Atau perempuan-perempuan Moab Jadi apa yang mereka lakukan ketiga Mereka menikahi perempuan Di luar dari Bangsa Israel Yaitu perempuan-perempuan Penyembah berhala Apa hasilnya Perkawinan Campuran ini Kita baca di ayat yang ke-24 Nehemiah 13 Ayat ke-24 Dikatakan seperti ini Sebagian dari anak-anak mereka Berbicara bahasa asdot Atau bahasa bangsa lain Dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi Jadi saat mereka kawin campur Mereka bahkan tidak tahu seperti apa bahasa Yahudi Apa aplikasinya buat kita Banyak dari kita yang mengaku Kristen Bahkan umat Allah Adventis Yang mengaku bahwa Saya ini adalah umat yang sisa Tapi banyak dari kita yang bahkan Tidak bisa berbicara dengan bahasa Seperti umat Tuhan Cara bicara kita Lebih banyak bicara tentang hal duniawi Lebih banyak bicara tentang Bagaimana sports Pertandingan bola kemarin Siapa yang menang nih Bahkan kalau saat kita bicara tentang Eh kamu tahu nggak Nubuatan 2300 petang dan pagi Apa itu 2300 petang dan pagi Tahu nggak Kenapa Adventis ini bisa terbentuk Tahu nggak Apa yang terjadi di 1844 Banyak orang yang udah nggak bisa lagi Bicara dalam bahasa Adventis Bahasa umat yang sisa Saat kita tanya Tahu nggak bro Apa sih yang Yesus lakukan sekarang Kenapa dia nggak datang-datang Dia sudah bilang Saya akan datang segera Aku akan datang segera Tapi kenapa nggak datang-datang Kita sebagai umat yang sisa Kita harusnya tahu Apa yang Yesus lakukan sekarang Di mana bang Yesus berada di bilik mahasuci Dia masuk ke bilik mahasuci Tahun 1844 Di mana di dalam nubuatan Daniel Dia ada di sana Kita harus tahu Apa yang dia lakukan Dia ada di sana Untuk menjadi pengantara bagi kita Dan untuk membersihkan dosa-dosa kita Dan satu saat nanti Dia akan keluar dari bilik yang mahasuci Sehingga pengantara itu jadi nggak ada Kita harus berhadapan langsung dengan Bapak Dan saat ini adalah saat Di mana kita harus mempersiapkan hati kita Karena akan ada masa di mana Tidak ada lagi pengantara Kita akan berdiri teguh Jika kita tidak persiapan sekarang Nggak kapan lagi betulnya Dan apa yang dilakukan oleh Nehemiah Kita baca di ayat yang berikutnya Di ayat 25 saat saya baca ini Saya sangat kaget Jadi dikatakan di Nehemiah 13 ayat 25 Aku menyesali mereka Kukutuki mereka Dan beberapa orang diantara mereka Kupukuli Kucabut rambutnya Wah Saat saya baca Wah Kecang sekali apa yang dilakukan Nehemiah ini Dia pukul orang-orang itu Kenapa Saya ingat Dalam sebuah ayat di Wahyu 3 Yesus berkata Barang siapa Kukasihi Dia akan kutegur Dan kuhajar Inilah yang dilakukan oleh Nehemiah Kenapa Karena dia sayang Dia seperti mau katakan Men Please Jangan lakukan itu lagi Karena kamu lihat Apa yang dilakukan oleh Pendahulu-pendahulu kita Nenek moyang kita Oleh karena mereka Tidak mau menuruti perintah Tuhan Karena mereka mengotori Bait yang adalah Bait Allah ini Mereka makan makanan yang haram Karena mereka menginjak-injak hari sabat Karena mereka kawin campur Terjadi Keruntuhan bagi Yerusalem Dalam Yerusalem Bangsa Israel harus dibuang ke Babylon Dia melakukan ini karena dia sayang Dia sayang sama bangsa Israel Dan di ayat yang berikutnya Di ayat ke-26 dikatakan Bukankah Salomo Raja Israel Telah berbuat dosa Karena hal semacam itu Salomo dikatakan Walaupun diantara begitu banyak bangsa Tidak ada seorang raja seperti dia Yang dikasihi Tuhan Dan diangkat oleh Tuhan itu menjadi raja seluruh Israel Namun dia pun terbawa Kedalam dosa oleh perempuan-perempuan asing Anda tahu suatu saat nanti Zaman sekarang ini Jika ada sesuatu hal Yang membuat kita Harus terpisah dari Tuhan kita Entah itu pasangan kita Entah itu makanan Entah itu pekerjaan yang membuat kita Harus menginjak-injak hari sabat Hari ini Di penutupan hari sabat Di pembukaan minggu Baiklah kita berkomitmen Tuhan saya tidak ingin lagi Menginjak-injak hari sabatmu Tolong saya Tuhan Agar saya tidak lagi Memasukkan makanan Ataupun minuman Yang membuat saya Mencemarkan baikmu Seperti kata Brother Prakash tadi Hanya ada dua pilihan Ikut dunia 100% Atau ikut Tuhan 100% Tidak ada di tengah-tengah Saat kita berada di tengah-tengah Itu artinya kita mengikuti Yang satu mengikuti setan itu sendiri Dan anda tahu Saat ini Ada seorang Nehemiah Yang berada di Kerajaan Yang ada di surga Yesus yang kita tunggu-tunggu Nehemiah yang sama Tuhan yang sama Yang rindu Saat dia datang Dia bisa melihat kita semua Dalam keadaan Yang setia kepadanya Sama seperti Nehemiah Jangan Buat dia bersedih Saat dia datang ke dunia ini Apakah dia akan mendapati iman Atau Saat dia datang Dia justru melihat Wah Kita sedang mencemari Bait Allah Di dalam diri kita Di dalam tubuh kita Atau bahkan Bait Allah Yaitu tempat ibadah kita sendiri Kita membiarkan anak-anak berlari-larian Atau kita memasukkan Barang-barang yang tidak sepatutnya Kita masukkan Patung-patung Atau bahkan alat-alat yang mencemari Bait Allah Yang ada di dunia ini Atau kita justru Menginjak-injak hari sahabat Dengan pikiran kita Saat penutupan hari sahabat Kita bahkan udah pikiran Oh Saya mau pergi ke mall Saya mau makan ini Saya mau jalan-jalan dengan teman saya Atau kita justru menguduskan hari itu Menguduskan pikiran kita Jangan biarkan di saat Yesus datang Dia akan melakukan hal yang sama Seperti Nehemiah Dia akan menjambak kita Bukan karena Dia benci Tapi karena Dia sayang sama kita Di saat Yesus Datang yang kedua kali Dia ingin memeluk kita Tapi oleh karena Masih ada dosa Di dalam diri kita Pelukan itu Mengakibatkan maut bagi kita Inilah renungan yang kita bawakan Marilah kita ingat kembali Bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang yang kedua kali Dan dia rindu Untuk bertemu dengan kita Muka dengan muka Dia rindu untuk memeluk kita Karena untuk itulah Dia memberikan nyawanya untuk mati Di kayu salib Untuk kita semua Oke ada tambahan? Oke Mari kita nyanyikan satu lagu Kita buka buku lagu Sion kita Di dalam lagu Sion nomor 254 Judulnya Matahari terbenam Biarlah dengan terbenamnya Matahari ini Hal pertama Yang akan kita ingat Di saat matahari terbit nanti Adalah Yesus Kristus Dan biarlah Di saat matahari terbenam nanti Hal terakhir yang kita ingat Sebelum kita tidur Adalah Apa yang Yesus telah lakukan Bagi kita Kita buka lagu Sion kita 254 Matahari terbenam Kita nyanyikan lagu ini Bersama-sama Kita renungkan Setiap kalimatnya Setiap kalimatnya Matahari terbenam Di bawah Suji malam Wari puji dan semang Tuhan aman semesta Puji malam Suji 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 Tuhan aman semesta Selamat ticks Sedita Jangan Sjangan Jangan Jangan Sjangan Marta Jangan Haya Nan Terima kasih. 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 sore. Dan Vesper juga ada acara buka sabat bersama, live. Dan kita juga bisa mengucapkan 5.30, kita bisa mengucapkan selamat sabat juga masing-masing. Mungkin juga ada keluarganya yang di Kalimantan atau di mana dan dia mereka ada di Jawa, bisa ucapkan selamat sabat juga melalui kami berinteraksi membagikan informasi-informasi dan saling membantu dengan yang lain. Begitu banyak acara-acara yang menarik apabila pemirsa ini rumah masih memiliki ide-ide untuk acara ACBN bisa gak kira-kira bisa buat acara seperti ini untuk anak-anak mungkin atau atung kabah atau diperbanyak acara kesehatan, kirimkan kepada kami, kita akan tampung dan kita akan doakan apabila Tuhan mengizinkan, kita akan memberikan acara yang sesuai dengan yang diperlukan oleh semua kawan-kawan atau penonton setia ACBN. Ada lagi, Charlie? Mungkin konsultasi keluarga ini bukan hanya untuk yang berkeluarga ya mungkin yang punya anak nih atau yang aduh saya masih single nih, saya bagaimana prinsip yang sedang mau berkeluarga atau bagaimana prinsip-prinsip yang tepat dalam menjalin sebuah hubungan atau punya masalah dengan pasangan Anda kirimkan kepada kami, kami rindu untuk bisa saling berbagi, dimana kita bisa lebih mengenal lebih dekat lagi, betul Bang ya? oke, sekian acara tutup sabat kita selamat minggu bekerja Tuhan memberkati Maranatha Maranatha Salam minggu bekerja selamat menikmati selamat menikmati